Halo guys, di video kali ini gue akan kasih 3 alasan utama kenapa kalau kalian improvisasi melodi gitar sebaiknya menggunakan scale diatonik dibandingkan scale pentatonik yuk langsung aja kita ke pembahasannya oke, jadi gue akan kasih tau 3 alasan utama kenapa sebaiknya kalau kalian improvisasi melodi gitar itu menggunakan scale diatonik aja alasan yang pertama adalah karena kalau kalian improvisasi melodi gitar menggunakan scale diatonik baik itu mayor maupun minor itu sudah include scale pentatoniknya guys jadi kalian hafal scale diatoniknya otomatis sudah tau juga scale pentatoniknya karena scale pentatonik itu sudah include di dalam scale diatonik seperti yang kita tau ya kalau scale diatonik itu kan terdiri dari 7 nada do, re, mi, fa, sol, la, si do nya itu balik lagi ke awal masuk ke oktav 2 walaupun lebih tinggi ya sementara kalau scale pentatonik itu kan dari 5 note saja do, re, mi, fa nya hilang langsung ke sol, ke la, si nya juga hilang nah jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 nada ke do lagi itu balik lagi ke nada yang pertama tapi oktavnya lebih tinggi nah kalau di gitar kan kalau misalnya kita ngomongin scale diatonik itu kan kayak gini misalnya kita main dari C mayor ya C mayor nih yang simple atau gini aja deh jangan C mayor mulu banyak yang komplain D mayor nih kalau D mayor kita main dari D, E, F, G, A, D, C, D ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do 1 oktav gitu ya ini balik lagi ke awal do nya ya nah itu diatoniknya, mayornya nah kalau misalnya pentatoniknya itu kan hanya menggunakan 5 nada itu nada fa dan nada si nya absen gitu ya jadi hanya do, re, mi, sol, la, do do, re, mi, sol, la, do ya fa nya hilang si nya hilang jadinya D, E, F, F, A ya langsung ke B, D C, dan G nya hilang nah kalau kalian main tadi seperti yang di awal do, re, mi, fa, sol, la, si, do otomatis kan terdapat scale yang mayor pentatoniknya juga di dalam scale yang diatonik ini guys jadi otomatis kalian sudah menggunakan scale pentatoniknya jadi kalau improve kalau kalian main ya mainnya diatonik ya otomatis ya kalian main pentatonik juga secara tidak langsung hanya menambahkan nada mi dan nada sorry nada fa dan nada si nya yang kedua alasannya adalah harmonisasinya lebih enak karena lebih lengkap nadanya ada 7 nada 7 dibanding sama 5 mending mana guys mending 7 ya kan karena kalau 5 udah otomatis ada di dalam 7 tadi gitu jadi kalau kita main sebuah improvisasi misalnya kalian pengen apa ya membuat gitu ya membuat improvisasi jadi lebih enak karena nadanya lebih banyak otomatis pilihan kalian untuk bermain menjaga note-note lain itu lebih enak lebih lebih ada pilihan dibandingkan cuma 5 nada doang sekarang kita main menggunakan backing track gue akan contohin menggunakan scale yang diatonik mayor dulu D mayor setelah itu gue menggunakan pentatoniknya pentatonik dari D mayor juga menurut kalian lebih harmonis mana nadanya ini yang diatonik dulu ya selamat menikmati sekarang dia menggunakan pentatonik mayornya selamat menikmati kalau kalian dengerin tadi ada nada-nada yang nggak bisa diambil sama pentatonik mayornya yang ada di nada diatonik mayornya yaitu nada fa dan nada si sementara kalau kita mainin harmonisasi yang utuh yang enak itu kita kadang mesti ngambil nada fa dan nada si kayak misalnya ini kan sol 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 fa mi re sol 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 fa mi re ada fa nya sementara kalau kita menggunakan scale pentatonik yang mayor kita nggak bisa ke sini guys harus ke sini doang nah lengkap ininya gitu masuk ke alasan ketiga sekarang kenapa sebaiknya menggunakan scale diatonik aja dibandingkan metatonik yaitu adalah latihan kepekaan nada jadi lebih enak ini menurut gue loh ya karena kalau misalnya gue kebanyakan itu kalau menciptakan lick kadang gue humming guys kayak gitu-gitu gue sering begitu jadi gue hayalin terus gue terapin di dalam scale-nya jadilah yang tadi tapi kalau misalnya pakai yang pentatonik-nya doang itu nggak dapat nadanya karena kan ini ada C-nya ini mungkin dapet ya di pentatonik sebagian sini ini juga dapet pentatoniknya tapi bagian sini setengah-setengahnya itu jadi kurang kalau kita misalnya humming pengen begitu tapi kita nggak bisa menggunakan itu karena di scale pentatoniknya itu nggak ada gitu atau lagi kayak misalnya kayak gue sering begini nah ini ada ada C-nya juga di sini nah C-nya itu hilang kalau misalnya di pentatonik nggak bisa jadinya harusnya ke sini larinya jauh banget ya kan nadanya longkapnya jauh gitu guys jadi kalau kita menggunakan di tonik itu kalau di gue sih untuk kepekaan nadanya jadi lebih mudah kalian ngafalin nadanya juga dan humming juga terus menerapkan apa ya ya nyari-nyari leaknya itu lebih gampang untuk yang sifatnya seperti bernyanyi ya jadi nada-nadanya lebih melodius lebih enak lebih ngayun lebih nyanyi sementara kalau pentatonik itu ya mungkin bisa melodius juga cuman jadinya agak kurang karena nada-nada setengahnya itu hilang guys itu guys dari gue mudah-mudahan paham sampai sini ya maksud dari penjelasan gue biar gak salah paham diulang lagi dari awal biar dapet poin-poin pentingnya gitu guys jadi buat kalian yang lagi pengen belajar lebih dalam tentang improvisasi melodi gitar mungkin sebaiknya kalian nonton video-video gue lainnya berikutnya nih guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax